hai 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 kalau ketemu tempohan ini jangan dicabut ya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat ya kali ini saya tidak akan mengungkap khasiat dan bahaya Bunga kitalop bagi kita semuanya dan bahaya Bunga kitalop pada mata perlu kita ketahui dan jangan kita tahu walaupun jenis bunga ini tanaman liar tapi banyak khasiat dan kandungannya tanaman ini tubuh supur di rumput-rumput atau di sema-sema yang jarang kita tahu alhasil tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi kita semua walaupun tumbuhan ini bisa mengobati mata tapi itu lebih ketahui lagi ternyata tumbuhan ini bisa mengobati sakit gigi loh yang pertama untuk kesehatan mata dan yang kedua untuk mengobati sakit gigi dan yang ketiga untuk mengobati gejala asma dan yang keempat untuk mengobati radang tenggorokan atau iritasi cara menggunakan bunga kitalop sebagai berikut ambil bunga kitalop dan kemudian cuci besi dan setelah itu rendang beberapa menit setelah itu ambil bunga kitalop dan kemudian ambil 2-3 teses dan arahkan bunga kitalop ke arah yang terkena sakit di bagian mata namun dalam pemakaian kitalop kita tidak boleh sering-sering karena ada efek sakit di tumbuhan ini buat teman-teman yang belum paham dengan tumbuhan ini harus hati-hati dan mengeluti cara menggunakannya salam sehat ya semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe like like share dan komen dan aktifkan tombol lonceng karena support dan dukungan anda akan menjadi semangat kami untuk selalu berkarya salam sehat dan tetap semangat bagi teman-teman yang sudah selalu berkarya salam sehat dan rezekinya lancar dan dimudahkan rezekinya dan diberikan banyak umur dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia atau di akhirat Amin Amin Ya Rabbul Alemin selamat menikmati selamat menikmati